Cukup berkeringat untuk membantu kesuksesan elektoral Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Oke, atau mungkin saja kemudian ditaruh di tempat yang lain, apakah itu memungkinkan? Bisa saja, misalnya bisa saja Pak Nasaruddin Umar ditaruh bukan di Kementerian Agama tetapi di bidang yang berkaitan dengan... Mas Burhan, saya harus tahan, maaf saya harus tahan Anda, saya laporkan dulu yang ada di layar saat ini. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang baru saja tiba. Kalau Pak Amran ini santer sekali kami dengar begitu, kalau ia akan tetap menduduki posisi yang sekarang sebagai Menteri Pertanian. Kalau nggak bisa Anda? Bukan nama asing nih loh, buat Pak Prabowo maupun buat Pak Jokowi dan kita tahu setelah ditarik kembali sebagai Menteri Pertanian dalam reshuffle beberapa waktu lalu, Pak Amran punya kedekatan sangat khusus dengan Pak Prabowo, secara elektoral juga punya banyak kontribusi ya buat pemenangan Pak Prabowo terutama di daerah Sulawesi. Dan sepertinya Pak Amran dianggap punya semacam visi yang sama terutama berkaitan dengan konsen Pak Prabowo dalam soal pertanian. Jadi ada banyak terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Amran yang saling berduet gitu ya, terutama dalam soal pertanian, misalnya food estate. Misalnya food estate yang digagas oleh Kementerian Pertahanan dibawa Pak Prabowo di beberapa tempat, dibantu untuk ditingkatkan kualitasnya atau setidaknya produksinya. Misalnya food estate di Kalimantan terakh, awalnya muncul isu yang tidak sedap berkaitan dengan pembabatan hutan dan dianggap gagal, tetapi oleh Pak Amran berhasil disulap ya dengan menanam jagung kalau tidak salah ya. Dan Pak Amran mungkin dianggap sukses untuk bisa melanjutkan agenda terutama prioritas Pak Prabowo berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi lagi-lagi saya tidak kaget kalau Pak Amran kembali diamanahkan sebagai Menteri Pertanian, meskipun lagi-lagi ya kita belum tahu persis, karena tadi ada Pak Rahmat Pambudi kan? Ya, betul. Yang dianggil dan dia sangat dikatakan. Kita tahu background-nya juga bagaimana. Dan background-nya juga kurang lebih mirip kan dengan Pak Amran. Bedanya kalau Pak Rahmat Pambudi lebih dari sisi pengalaman akademik, sementara Pak Amran lebih dari sisi pengalaman praksis dan pengalaman birokrasi berkaitan dengan Pak Amran. Erik Thohir baru saja juga tiba di Kertanegara, Menteri BUMN saat ini. Ini juga kemarin kita tahu sempat namanya Santer sekali menjadi wakil Pak Prabowo, kemudian akhirnya tidak, dan Santer juga kemarin juga kita lihat bagaimana ia bekerja ya untuk kemenangan Prabowo-Gibran saat ini baru saja tiba di Kertanegara. Mas, analisa Anda lanjut, Mas. Ya, lagi-lagi ini nama yang tidak asing ya buat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Jadi, nama Erik Thohir ini bukan hanya Harun dari sisi BUMN, tetapi lebih juga populer sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, ini yang menarik adalah soal BUMN. Karena isunya kan konon Santer terdengar bahwa Pak Prabowo ingin menjadikan BUMN sebagai badan, bukan sebagai kementerian negara, kementerian khusus BUMN. Karena Pak Prabowo punya visi negara sebaiknya tidak terlalu penetratif dalam urusan ekonomi seperti BUMN, tetapi membuat semacam badan superholding. Nah, apakah dipanggilnya Pak Erik Thohir ini menunjukkan bahwa spekulasi berkaitan dengan badan BUMN itu tidak jadi dieksekusi oleh Pak Prabowo ataukah Pak Erik Thohir mendapatkan amanah di tempat lain. Ini masih misteri sekali lagi ya. Jadi, saya tidak ingin sotohi, sotohu gitu ya. Tetapi, lagi-lagi kita kalau melihat nama Pak Erik, beliau bukan hanya cukup capable, ada banyak teroposan yang dilakukan oleh Pak Erik, termasuk melakukan efisiensi BUMN dengan membuat superholding, menggabungkan beberapa BUMN menjadi satu dan mengobati penyakit yang selama ini menjadi parasit buat BUMN. Meskipun lagi-lagi ada banyak kritik juga, terutama berkaitan dengan penempatan komisaris dan kalangan relawan. Tapi, overall Pak Erik bukan hanya dari sisi BUMN saya kira, tetapi kita tahu beberapa kali kan Pak Erik, menyatakan cuti ya, dan sebagai Menteri dan kemudian bekerja sebagai tim sukses. Pak Prabowo dalam pilih kelas kemarin ya. Dan, jangan lupa nih loh, Pak Erik ini sempat nama kuat calon wakilnya Pak Prabowo. Tetapi, yang dipilih adalah Gibran. Dan Pak Erik menunjukkan kelasnya, meskipun tidak terpilih sebagai orang nomor dua, beliau tidak ngambok, tetap mau membantu Pak Prabowo Gibran. Dan mungkin itu dianggap sebagai kredit tersendiri buat Erik Thohir. Oke, sekarang ya sudah dipanggil, kuat akan masih terus bersama dengan Prabowo Subianto. Cuma tempatnya tadi itu ya, apakah kemudian masih akan memegang BUMN, atau kemudian diberikan tempat yang berbeda, ini yang masih jadi pertanyaan. Ini, kalau kita lihat, sepertinya sore, sore tadi ini kebanyakan dipanggil adara dari partai politik, kemudian malam ini... Dan laki-laki nih loh, kebanyakan laki-laki. Iya, dan kebanyakan laki-laki. Saya mendapatkan informasi, katanya akan ada 11, kira-kira 11 perempuan di Kabinet Prabowo Gibran, menempati posisi dari menteri sampai dengan wakil menteri. Tapi kita masih melihat tadi hanya ada berapa perempuan itu? Ada dua, tiga? Dua? Iya, tadi belum banyak saya lihat ya. Baru... Ada tiga perempuan yang baru hadir dipanggil begitu. Apakah kemudian malam ini akan berlanjut lagi, tentu akan kita nantikan. Termasuk kan tidak hanya hari ini ya, masih akan ada lagi hari berikutnya. Dan yang saat ini hadir ada Dito Arya Tejo, ini adalah menteri olahraga, pemuda dan olahraga kader partai Golkar. Bagaimana mas? Ini apakah kira-kira Golkar masih mendapatkan posisi yang sama, kursi yang sama ini? Sepertinya bertambah banyak. Tuju kabarnya ya mas ya? Betul, jadi yang sudah dipanggil selain Dito, Arya Tejo yang tambah di layar, sebelumnya keumumnya Bahlil Lahadalia, kemudian Tua Dewan Pembina Agus Karpasasmita, kemudian juga nama Nusran Wahid, kemudian nama politisi Golkar Maman, Abdul Rahman, kemudian Wihaji yang belum terlihat, Ibu Mutia ya. Saya belum melihat Mutia Hafid. Tetapi setidaknya sudah ada enam ini, politisi dari partai Golkar yang sudah dipanggil. Jadi sepertinya Golkar mendapatkan alokasi besar ya. Pertama memang Golkar partai terbesar diantara koalisi Intramaju yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi Girindra sendiri perolehan kursinya kan di bawah Golkar. Nah selain tentu saja adalah peran kursial umum partai Golkar, Bahlil ya, yang cukup besar, signifikan dalam membantu Pak Prabowo. Dan mungkin ada beberapa nama politisi Golkar yang dianggap bukan masuk dari pintu masuk. Mas Burhan, kita tahan dulu. Ini ada Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin. Kita harus bersyukur nih ya, nama Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunawan Sadikin dipanggil kembali. Karena beliau punya track record yang sangat baik sebagai Menteri Kesehatan Pak Drogowi. Jadi saya pribadi berterima kasih ya kepada Pak Prabowo memanggil beliau kembali untuk mengakti di kabinet Pak Prabowo ke depan. Saya kira beliau payah untuk diapresiasi. Payah dia cunggi jempol ya. Ya, kabarnya juga memang dari kubu Pak Prabowo ini menganggap Budi Gunadisadikin ini berhasil begitu menjadi Menteri Kesehatan. Eh, Menteri Kesehatan. Sepertinya masih akan lanjut ini ya, Mas Burhan ya. Itu yang jadi isu. Ada kabar yang mengatakan Budi Gunadisadikin akan dipatok sebagai Menteri Keuangan karena beliau punya pengalaman sebagai pangkir, pangmandiri, dan cukup panjang ya. Pengalamannya termasuk WAMEN-UMN sebelum akhirnya diminta Pak Jokowi membenahi Kementerian Kesehatan terutama dalam dua agenda sekaligus. Masalah pandemi, terutama waktu vaksinasi, dan yang kedua adalah transformasi kesehatan kita. Dan relatifnya sukses. Nah, tetapi lagi-lagi ada isu. Beliau juga diminta untuk masuk ke Kementerian Kesehatan, ke WAMEN. Tetapi lagi-lagi kita masih menunggu apakah Ibu Sri Mulyani, yang akan dipanggil kembali karena isunya tadi siang Ibu Sri Mulyani menguat untuk kembali menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan. Dan lagi-lagi pilihan di antara entah itu Ibu Sri Mulyani atau BGS ya, Budi Gunadisadikin, sebagai orang nomor satu di Kemenju, itu pilihannya sama-sama baik. Karena itu akan memberi kenyamanan buat pasar. Karena dua nomor ini punya track record yang cukup positif sebagai orang di jajaran Kementerian Keuangan yang mengawal sektor makro. Baik, itu kita nantikan tentu pertemuan-pertemuan malam ini bagaimana apa yang akan disampaikan oleh para calon-calon menteri ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah berbagi pandangan di Breaking News. Makasih nih, makasih nih lo nih udah tiga presenter di ganti. Sudah berkama kami luar biasa panjang. Terima kasih Mas Burhanuddin.